Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BR Liga 1 2023 hari ini serta head to head dari kedua tim ini. Oke langsung aja kita bahas bos Dari sepertandingan BR Liga 1 2023 sebelumnya, Persita Tanggrang berhasil menang dengan skor akhir 1-0 atas Bayangkara FC. Di laga lainnya, Madurai Netit berhasil menang dengan skor akhir 0-2 atas Persi Kabo. Di laga selanjutnya, Persi Jajakarta berhasil menang dengan skor akhir 2-0 atas Arema FC. Di laga lainnya, Persi Solo harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama atas Borneo FC. Dan di laga lainnya, Persebaya Surabaya berhasil menang dengan skor akhir 4-2 atas PSS Leman. Dan di laga penutup, PSS Marang berhasil menang dengan skor akhir 3-2 atas Dewa United. Berikut daftar kelasmen dari sepertandingan sebelumnya. Di pingkat pertama ada Persi Jajakarta dengan torehan 47 poin. Di pingkat kedua ada PSM Makassar dengan torehan 47 poin. Di pingkat ketiga ada Persi Bandung dengan torehan 46 poin. Di pingkat keempat ada Madurai Netit dengan torehan 40 poin. Dan di pingkat kelima ada Borneo FC dengan torehan 37 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar kelasmen ada Barito Putra dengan torehan 19 poin. Ranusantara FC dengan torehan 17 poin. Dan ada Persi Kediri dengan torehan 16 poin. Lalu untuk daftar top skor sementara BD Liga 1 2022-2023. Masih dipimpin oleh David Gasilva dari Persi Bandung dengan torehan 17 gol. Dan di pingkat kedua ada Matthew Spato dari Borneo FC dengan torehan 13 gol. Sedangkan untuk daftar top asis sementara BD Liga 1 2022-2023. Masih dipimpin oleh Eber Besa dari Bali United dengan torehan 7 asis. Dan di pingkat kedua ada Fadil Sosu dari Bali United dengan torehan 6 asis. Pada laga lanjutan pekan ke-24 BD Liga 1 2022 terdapat tiga pertandingan yang akan digelar. Yaitu pertandingan antara Barito Putra versus Ranusantara FC, ada Persi Kediri versus Bali United, dan juga ada Persi Bandung versus PSM Makassar. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan BD Liga 1 2023 di hari ini. Pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023, akan ada pertandingan antara Barito Putra versus Ranusantara FC, yang akan digelar di Stadion Memang Lehmann pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat LiveDVD.com. Bisa dilihat pada layar sobat sekalian, yang dimana terima pertandingan terakhir Barito Putra. Barito Putra dapat meraih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali mengalami kekalahan. Sedangkan Ranusantara FC dapat meraih 1 kali hasil imbang dan belum pernah menang sama sekali. Dengan tren tersebut, Barito Putra memiliki tren yang lebih baik dari Ranusantara FC. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persi Kediri versus Bali United, yang akan digelar di Stadion Brawijaya pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat LiveDVD.com. Bisa dilihat pada layar sobat sekalian, yang dimana dalam pertandingan terakhir Persi Kediri, Persi Kediri dapat meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali mengalami kekalahan. Sedangkan Bali United dapat meraih 3 kali hasil imbang dan belum pernah menang sama sekali. Dengan tren tersebut, Persi Kediri memiliki tren yang lebih baik dari Bali United. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persi Bandung versus PSM Makassar, yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat LiveDVD.com. Bisa dilihat pada layar sobat sekalian, yang dimana dalam pertandingan terakhir Persi Bandung, Persi Bandung dapat meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami hasil imbang. Sedangkan PSM Makassar dapat meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, Persi Bandung memiliki tren yang lebih baik dari PSM Makassar. Ia tadi merupakan jadwal pertandingan BRI Liga 1 2023 di hari ini. Silahkan kasih komen di bawah untuk versi skor tim favorit kalian.